Tangis penyanyi dandut Lesti Kejora saat menyaksikan suaminya, Rizky Bilar jadi model fashion show. Melihat sikap Lesti menangis kalau menatap sang suami bekerja di sorot Shandi Purnama Sari. Lesti kembali manggung dan tampil di TV, perlahan rupanya Bilar juga melakukan hal yang sama. Walaupun namanya sudah diboykot dari TV, namun ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu masih unjuk diri di tempat lain. Dari penelusuran tim kami dalam Instagram pribadi Lesti Kejora, Lesti Kejora, Minggu, 28 Mei 2023, hari kemarin Bilar jadi model fashion show Sus The Sims. Aksinya berlenggak-lenggok di panggung, ternyata membuat Lesti menangis. Diam-diam saat duduk di kursi penonton, Lesti terlihat meneteskan air mata ketika Bilar berjalan di hadapannya. Kala itu, Bilar mengenakan setelan kemeja berwarna denim. Tampak, Bilar sempat menyapa Lesti dengan lambayan tangan dan senyuman. Lesti menangis sembari merekam aksi fashion show Rizky Bilar. Tangisan Lesti tak ayal dikomentari oleh Shandi Purnama Sari yang kebetulan duduk di dekatnya. Menurut Shandi, itu sudah jadi hal yang biasa baginya melihat Lesti menangis karena suaminya. Basah pipi karena ayang Lesti kejora Rizky Bilar, ujarnya melalui caption. Sementara itu, pada kesempatan lain, Bilar berterima kasih kepada penyelenggara yang sudah melibatkan dia sebagai model. Diketahui, beberapa artis lainnya juga turut dilibatkan menjadi model seperti Atta Halilintar dan Haris Riza. Bro Rakesh Kang Yu ya udah dilibatin ya suatu kehormatan keren sas tuh sas keren banget, kata Bilar. Bahkan, Rakesh berencana ingin melibatkan baby litter di event yang akan datang. Seru banget tadi dede sama Bilar udah dateng Kang Yu next aku mau baby litter lah, ucap Rakesh. Mendengar rencana itu, Lesti dan Bilar terlihat antusias. Benar ya, cetus Lesti, siap entar pas litter anak gue-gue ajarin cepet jalan, sahut Bilar. Sebelumnya, sang kakak Rizky Bilar, Bobby menyebut akan rugi jika memboikot Rizky Bilar dan Lesti kejora. Bobby menyebut adiknya dan Lesti kerap menghasilkan cuan bagi TV. Karena itu, kakak Rizky Bilar sesumbar dan tak gentar di boykot KPI tidak tampil di televisi setelah tega melakukan KDRT pada Lesti kejora. Padahal Rizky Bilar diketahui sudah dipecat dari program televisi yang menghadirkannya sebagai pemandu acara gegara kasus KDRT dengan Lesti kejora. Banyak orang menyukai saya, banyak juga yang tidak menyukai saya, ujar Rizky Bilar. Walaupun sadar karirnya di ujung tanduk, Rizky Bilar ternyata tak mau banyak bicara. Dirinya hanya mengaku akan menjadikan permasalahan ini sebagai pelajaran untuknya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga buat saya. Untuk terus belajar menjadi yang lebih baik lagi, menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik untuk istri saya, ujar ayah satu anak ini.